Intro Denebizen saat ini saya sedang berada di depan gedung utama RM Marta Dinata dimana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Udomar Gono menerima kunjungan kerja dari Chief of Royal Australian Navy Vice Admiral Michael Joseph Nunan dari gedung utama Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap Jakarta Timur berikut tibutan selengkapnya Kedatangan The Chief of the Royal Australian Navy Vice Admiral Michael Joseph Nunan di Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap Jakarta Timur disambut pasukan kehormatan di depan gedung RM Marta Dinata Selanjutnya Kepala Staf Angkatan Laut Australia diterima oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Udomar Gono didampingi oleh Ketua Umum Jelas Nasrinyonya Fero Udomar Gono Selanjutnya kedua Kepala Staf Angkatan Laut tersebut melaksanakan courtesy call di launch room gedung RM Marta Dinata Sesuai Amanat Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Salah satu tugas TNI Angkatan Laut yaitu melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah Maka kedatangan orang nomor satu dari Angkatan Laut Australia ini merupakan bentuk diplomasi dan kunjungan dari negara sahabat serta untuk mempererat kerjasama dengan TNI Angkatan Laut di semua bidang khususnya operasi dan latihan Pada kunjungan kerja kali ini Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut menganugerahkan bintang jelasena utama kepada Vice Admiral Michael Joseph Nunan di lobi gedung RM Marta Dinata Penganugerahan sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya dalam rangka meningkatkan dan mempererat hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah Indonesia khususnya di bidang kemiliteran dan kerjasama TNI Angkatan Laut ke depan Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madia TNI Ahmad Dheri Purwono beserta Pejabat Utama Mabesal atas sepertahanan Republik Indonesia di Australia Laksama Agus Rustandi dan atas sepertahanan Australia di Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!